Kabar datang hari ini dari mantan suami Lina Jubaida, yaitu Teddy Pardiana. Teddy bantah nikah lagi, kini keluhkan biaya urus sang anak. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Teddy kembali menjadi sorotan usai kembali muncul dan membawa kabar terbaru terkait kondisinya. Selepas ditinggal Lina Jubaida meninggal dunia, ia mengaku hanya fokus membesarkan buah hatinya. Namun, kabar miring sempat menimpa Teddy baru-baru ini. Ia disebut sudah menikah lagi setelah Lina pergi untuk selama-lamanya. Kabar itu berawal dari pengakuan OP Erlangga yang merupakan RT tempat Teddy tinggal sekarang. Di sisi lain, Teddy memberikan bantahan. Pria yang sempat berseteru dengan Rizky Fabian ini, mengaku tidak pernah menikah lagi setelah Lina tiada. Teddy kemudian mengungkap soal Rizky Fabian yang memang tak lagi memberikan bantuan kepada putrinya Bintang. Sementara itu, putri dari Lina disebut masih membelikan beberapa perlengkapan untuk Bintang. Namun, menurutnya itu hanya terjadi di awal-awal kepergian Lina. Waduh om Teddy, makanya kerja biar bisa ngurusin adik Bintang. Setelah menempat video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.